Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad ala salli ala salli ala muhammad Seperti biasa Radhi Sulat Rahim dan Rasyid TV Tiap pagi menampilkan acara renungan di bawah anawan Al-Quran bersama Ustaz Hussain Al-Atas Baik untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat Al-Mujadilah InsyaAllah mulai dair Ayat 7 Assalamualaikum Ustaz Hussain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Rabbana atina min ladunka rahmahu hayi lana min amrina rasyadat Allahumma inna na'udhu bika anna zilla au nudal A'u nazilla au nuzal A'u nazlima au nuzlama A'u najhala au yujhala alaina Rabbana zikna ilman wa alhitna bersalihin amma ba'd Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio, televisi, silaturahim yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran InsyaAllah pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan beberapa ayat Dari surah Al-Mujadilah Dimulai dari ayat 7 hingga ayat 10 Marilah kita awal di renungan kita dengan membaca Ummul Quran Dilanjutkan dengan ayat-ayat yang insyaAllah kita akan renungkan bersama A'ubu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdinas suratan mustaqim Suratan ladhina an'amta alayhim Ghayri al-mabubi alayhim Walad-dallin Alhamdulillah A'alam tarah anna Allah ya'lamu ma' fi ssamawati wa ma' fi al ard Ma yakunu minna jua thalathatin illa huwa rabi'uhum Wala khomsatin illa huwa sadisuhum Wala adna min thalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu Thumma yunabbi'uhum bima amiru yawma al-qiyamah Inna Allah bi kulli shay'in alim Alam taraila alathina nuhu anin najwa thumma yauduna lima nuhu anhu Wa yetanajawna bil-ithmi wal-udwani wa ma'asiyatil rasul Wa idha jauka hayyawka bima lam yuhayyika bihillah Wa yakuluna fi anfusihim lawla yu'azibun allahu bima naqul Hasbuhum jahannamu yaslawunaha fabi'isal masir Ya ayyuhallathina amanu iza tanajaytum fala tatanajawu bil-ithmi wal-udwani wa ma'asiyatil rasul Wa tanajawu bil-birri wa attaqwa wa attaqu allaha alladhi ilayhi tuhsharun Innaman nejwa minas shaytani liyahzuna allathina amanu Wa laysa bidharrihim shay'an illa biiznillah Wa ala Allahi faliyyatawakkalil mu'minun Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dharika minas shayidi Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Ketika Nabi memulai dakwahnya di kota Suci Mekah Mayoritas penduduknya adalah kaum musyriki Para penyembah berharap Ketika mereka mendengarkan apa-apa yang disampaikan rasul Yang mengajak mereka kembali kepada Allah Meninggalkan sembahan-sembahan yang mereka sembah Yang tidak sama sekali berpijak kepada kebenaran Sebahagian besar dari mereka menentang Ingkar Kafir Mengingat kekuatan orang-orang yang beriman begitu lemah Mayoritas adalah orang-orang musyrik Maka setiap kali orang-orang yang menentang dan ingkar Mereka tidak menyembunyikan sikap mereka Oleh karena itu di kota Mekah Sebelum hijrah tidak terdapat seorang pun munafik Karena pada saat itu mereka tidak perlu bermunafik Karena kekuatan mereka lebih besar dibandingkan kekuatan kaum muslimi Tapi semenjak Nabi kita Muhammad SAW berhijrah ke Madinah Dan penduduk Madinah menyambut dirinya Dua suku besar Aus dan Khazraj Pemimpin dan pengikut mereka menyatakan Bahwa mereka beriman Maka Mayoritas penduduk Madinah Telah masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Allah Kecuari beberapa gelintir Yang merasa kedatangan Nabi di tengah-tengah mereka merugikan mereka Pengaruh Nabi menutupi pengaruh mereka Akhirnya mereka tidak berani menampakkan kekafiran mereka Tapi mereka menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keimanan, keislaman Nah perjalanan dakwah Nabi di Mekah berhadapan dengan kekafiran secara terang-terangan Sedangkan di Madinah Justru rongrongan yang paling berat Di samping datang dari para ahli kitab Yang berdiam Untuk waktu yang cukup lama di Madinah Ratusan tahun mereka berdiam di Madinah Mereka Mengambil keuntungan dari pertentangan perselisihan Yang mereka picu di antara Aus dan Khazraj Dan sekutu-sekutu mereka Kedatangan Nabi Membuat ekonomi orang-orang Yahudi terancam Begitu pula sekutu-sekutu mereka dari orang-orang munafik Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan lain-lainnya Akhirnya mereka tidak berani menunjukkan sikap mereka secara terang-terangan Mereka seringkali melakukan kasakusuk dan berbisik-bisik Menunjukkan rasa tidak puas mereka terhadap Nabi Terhadap apa yang dibawa Nah sebagian orang-orang yang beriman yang lemah imannya Juga ikut terpengaruh oleh mereka Ikut mendengarkan apa-apa yang mereka ucapkan Akhirnya tanpa mereka sadari Mereka juga melakukan apa yang dilarang oleh Allah Berbincang-bincang berbincang-bincang berbicara secara rahasia Tapi dalam dosa dan permusuhan Pada dasarnya berbincang-bincang berbincang berbicara Kecuali di saat mereka berbisik-bisik untuk mengajak orang untuk apa? Untuk bersedekah membantu sesama mereka Atau berbuat yang ma'ruf Atau mendamaikan diantara dua orang yang berselisih Kalau berbisik-bisik dalam melakukan Tiga hal tadi Mengajak orang bersedekah Berbuat yang ma'ruf Mendamaikan diantara orang yang berselisih Itu merupakan hal yang baik Tapi yang dikecam dan ditentang Adalah pembicaraan rahasia Dan bisik-bisik Dengan menimbulkan keresahan Menimbulkan teror Menyebarkan fitnah Juga melemahkan Kekuatan orang-orang yang beriman Menimbulkan keraguan-keraguan di tengah-tengah mereka Nah Allah ingatkan pertama-tama Pada ayat tujuh dari suratul mujahadilah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Alam taro Annalaha ya'lamu ma'fis samawati wa ma'fil ar Apakah anda tidak mengetahui Tidak memahami dan tidak melihat Bahwasannya Allah mengetahui Segala apa yang terdapat di langit Dan apa yang terdapat di bumi Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik Berbicara secara rahasia Kecuali Allah yang keempat diantara mereka Dan tidak ada lima orang yang berbisik Bisik-bisik berbicara secara rahasia Kecuali Allah yang keenam dari mereka Dan tidak ada jumlah yang lebih sedikit dari itu Atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka Dimanapun mereka berada Kemudian mereka kelak akan diberitahukan Tentang apa yang mereka perbuat di hari kiamat nanti Allah akan membuka semua rahasia mereka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui apa yang kita nyatakan Apa yang kita rahasiakan Bahkan bisikan hati kita Diketahui oleh Allah Dan semua yang kita lakukan Yang kita ucapkan Dicatat oleh dua malaikat di kanan kiri kita Dan kelak Semuanya akan diungkap kembali Dan Allah meminta pertanggung jawaban kita Maka bila kita termasuk orang yang beriman Kepada Allah dan hari akhir Hendaklah kita berkata benar yang baik Atau kita diam Agar tidak merugikan kita Innallaha bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Beralih Mengingatkan kita untuk Tidak berbisik-bisik Berbicara rahasia Dalam kemaksiatan Kepada Allah Menentang Rasulnya Atau melakukan perbuatan dosa Atau permusuhan Mengajak kita untuk bermusuh-musuhan Apa kamu tidak melihat Kepada mereka yang telah dilarang Untuk Berbicara rahasia Atau berbisik-bisik Dalam perbuatan dosa Ternyata mereka selalu dilarang Kembali lagi Kemudian mereka kembali lagi Kepada apa yang telah dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka berbisik-bisik Berbicara rahasia Untuk melakukan perbuatan dosa Walu udwan Atau melakukan perbuatan-perbuatan Yang menjurus ke arah permusuhan Dan melanggar hak-hak orang lain Baik itu menyangkut kehormatannya Baik itu menyangkut juga Yang berhubungan dengan karakternya Harga dirinya maupun hartanya Mereka berbisik-bisik Dalam melakukan perbuatan dosa Demikian pula Al-udwan Permusuhan dan pelanggaran Terhadap hak orang lain Dan berbisik-bisik Dalam rangka Untuk bermaksiat Menentang Rasulullah s.a.w Kalau mereka datang Ke hadapan kamu Ternyata mereka Memberikan salam kepada kamu Mengucapkan tahiyyat kepada kamu Tidak seperti apa yang Allah s.w.t Ajarkan kepada mereka Mereka Dalam mengucapkan salam Kepada engkau wahai Rasul Tidak seperti Allah s.w.t Memberikan salam kepadamu Kita lihat Allah Tidak pernah memanggil Nabinya ya Muhammad Tapi mengatakan Ya ayuhan nabi Ya ayuhal rasul Ya ayuhal muzzamil Ya ayuhal muzzamil Tidak pernah Allah mengatakan Ya Muhammad Kemudian Allah mengajarkan kita Salam yang begitu indah Yaitu assalamualaikum Tapi ternyata mereka Datang ke hadapan Rasul Dalam memanggilnya Memanggil namanya Bukan memanggil gelarnya Sebagai nabi dan Rasul Sebagaimana yang diajarkan Allah Kemudian Dalam memberikan salam Terkadang mereka mengucapkan Salam-salam yang biasa Diucapkan oleh Masyarakat jahiliya Seperti Im Sobahan Terkadang mereka mengikuti Cara-cara orang Yahudi Dimana Ucapan salam itu Bersifat ambigu Bisa menunjukkan makna baik Bisa menunjukkan apa Makna yang buruk Jadi kalau kita perhatikan Bersama-sama Orang-orang yang tidak beriman Di hati mereka sedikit pun Tidak ada hormat Kepada Allah Apalagi kepada Rasul Yang diutus Mereka tidak memiliki Rasa hormat Kepada kitab suci Yang Allah turunkan Oleh karena itu Mereka memandang Rasulnya sama Seperti mereka Bahkan mungkin Lebih rendah dari mereka Dan memandang Kitab Allah Juga Bukan dengan Rasa hormat Bahwa ini merupakan Ayat-ayat yang turun Dari sisi Allah Subhat Wata'ala Tuhan dan pencipta mereka Semua ini tidak ada di hati mereka Sama sekali Oleh karena itu Sikap congkak mereka Pembangkangan mereka Demikian pula Olok-olok mereka Terhadap Apa yang dibawa oleh Ar-Rusul Begitu jelas Kemudian mereka Memutar balikkan fakta Membenarkan yang salah Menyalahkan yang benar Dan bila mereka Datang ke hadapanmu Mereka memberikan Tahiyyat dan ucapan salam Tidak seperti Allah memberikan salam Kepadamu Dan mereka berkata Dalam diri mereka Mengapa Allah Masih tidak menyiksa kita Dengan apa yang kami ucapkan Seolah-olah mereka Menantang Allah Mereka mengatakan Kenapa Kami sudah melakukan hal ini Kok Allah tidak menyiksa kami Dan menghukum kami Kalau Allah kabulkan Permintaan mereka Mereka yang akan Mengalami kerugian Bukan Allah Allah tidak butuh Kepada mereka Tapi mereka yang butuh Kepada Allah Maka balasan yang sesuai Bagi mereka Yang mencukupi bagi mereka Adalah api neraka jahannam Dan itu seburuk-buruknya Tempat kembali Orang yang meledek Mengolok-olok Rasulnya yang diutus Begitu pula kitabnya Orang-orang seperti Mereka adalah Orang yang layak Untuk mendiami Api neraka jahannam Dan itu merupakan Seburuk-buruknya Tempat kembali Setelah itu kembali Allah menegaskan Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Dan ketakwaan kepada Allah Dan bertakwalah kalian kepada Allah Dimana kepadanya kalian seluruhnya akan dikembalikan Kalau kita tidak berfikir mengenai hari akhir Berbisik-bisik Mencederai kehormatan saudara kita Melanggar hak Sudah perbuatan yang aib dan memalukan Apalagi bagi orang Yang beriman kepada hari akhir Yang tahu bahwa dikankin Ini terdapat malaikat yang mencatat amalnya Apakah patut Dia berbicara Berbisik-bisik Dalam urusan yang dilarang Dan dimurkahi Allah Nah yang kita jumpai akhir-akhir ini Di medsos kita jumpai Baik melalui WA Melalui Facebook Melalui Instagram Kita jumpai Bagaimana pembicaraan-pembicaraan yang buruk Beredar mewabah di tengah-tengah mereka Menghilangkan kepercayaan Atau saling mempercayai di antara kita Memudahkan seorang untuk Menikam Mencederai kehormatan seseorang Membunuh karakternya Menaburkan kebencian dan permusuhan Padahal ini merupakan hal yang dilarang Allah SWT dalam kitabnya Lalu Allah ingatkan Wa ilaihi tuhsyarun Dan kepadanya kalian akan dihimpun Dikumpulkan Innaman najwa minas syaitan Sesungguhnya najwa Berbicara rahasia dalam perbuatan dosa ini Sebetulnya ini merupakan Perbuatan-perbuatan Yang bersumber dari syaitan Untuk membuat orang yang beriman Bersedih Berduka Dengan berita-berita Bisikan-bisikan Yang mereka Sebarkan Itu tujuan mereka Untuk membuat Orang yang beriman Berduka Bersedih Padahal semua itu Tidak akan membahayakan mereka Sedikit pun Kecuai dengan izin Allah Dan hendaklah Hanya kepada Allah Orang-orang yang beriman Bertawakal Dan berserah diri Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Ketika Allah mengingatkan kita Untuk tidak berbisik-bisik Dalam kemaksiatan kepada Allah Dalam pelanggaran terhadap Hak-hak orang lain Berkumpul bersama-sama Untuk merencanakan Perbuatan-perbuatan Dosa ini merupakan Hal yang akan merugikan kita Yang akan membuat Allah berpaling Dari kita semua Maka marilah bersama-sama Kita jaga mulut kita Jaga pandangan kita Jaga pendengaran kita Jaga pula kemaluan kita Dan jangan sekali-kali Kita memandang remeh Perbuatan-perbuatan dosa Semacam ini Karena ia dapat Membuat kita terlontar Jauh dari keribuan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita jaga Keutuhan kita Dengan menjaga Adab dan sopan santun Seperti yang diajarkan Dalam Al-Quran Dalam suratul hujurat Bagaimana Allah mengingatkan kita Sesama manusia Yang berasal dari Ayah ibu yang sama Untuk menjaga Sudara kita Untuk tidak Mengolok-olok mereka Tidak mencaci mereka Tidak memberikan julukan Yang tidak patut Untuk tidak mencari Cari kesalahan mereka Untuk juga Tidak mengumpat Menceritakan Kejelekan-kejelekan mereka Yang seharusnya Kita lakukan Sesama orang yang beriman Menyebarkan aroma Semerba Mendorong orang Untuk berbuat kebaikan Mendorong orang Untuk betul-betul yakin Kembali kepada Allah Dan Allah akan Menerima Kedatangannya Dan mengampuni Dosa-dosanya Kalau kita lakukan Hal ini Insya Allah hidup ini Akan penuh dengan Kedamaian Oleh karena itu Saya ingatkan pada Ikhwan Akhwat Pendengar Radio Silaturrahim Demikian pula Pemirsa Hati-hatilah Terhadap apa yang Kita ucapkan Yang dapat Menimbulkan fitnah Pertentangan Perselisihan Di antara umat Dan menguntungkan Musuh-musuh Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan Hidayahnya Kepada kita Semua Mampuni dosa-dosa Kita Masukkan Kedalam Rahmatnya Melindungi kita Semua dari Adabnya Membantu kita Untuk menjaga Lidah kita Mata kita Pendengaran kita Kemaluan kita Dari apa yang Diharamkan Allah Ya muqallibal Qulubul Awsar Quluban Ala dini Wa uqfirlana Ma qaddamna Wa ma akharna Wa ma asrarna Wa ma'alanna Wa ma'anta'alamu Bihiminna Antal muqaddimu Wa antal mu'akhir La ilaha Ilaha Allahumma Waliya Al-Afiyah Nas'alukal Afiyah Afiyat Dunya Wa al-akhirah Wa salillahumma Ala abdika Rasulika Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Wa salim Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Ya alhamdulillah Ya wanda Nahwatlah kita Dengarkan tadi Renungan di bawah Nawon al-Quran Yang mengambil Surat Al-Mujadilah Atau surat Kelima puluh Delapan Ayat tujuh Sampai dengan Ayat sepuluh Juga tadi ada Ambil dari Surat Anissa Dan surat Al-Hujurat Terima kasih Atas perhatian Anda Semuanya Insya Allah Kita akan Berjumpa lagi Pada hari Senin Bersama Ustaz Tussin Al-Atas Saya Muhammad Krishna Anissa Putra Khalid Mustafa Dan juga Fajar Mohon pamit Wa bilahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Wabarakatuh Ya Nabi Salamun Alayh Ya Rasul Salamun Alayh Ya Nabi Salamun Alayh Salamatullahi Alayh Terima kasih.